Intro Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Sambara dari Komisi E Fraksi Partai Demokrat terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan dengan cara melakukan kunjungan kerja dapil ke kantor UPT SLBN I di Jalan Barutundon, Minangak, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanatoraja. Dalam kunjungan kerja dapil tersebut, Jufri Sambara, sosok yang dikenal ramah dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat saat berdialog dengan kepala dan para staff di UPT SLBN, menyampaikan tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 29 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja cabang dinas pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Jufri Sambara, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Komisi E, membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, sosial, kesehatan, ketenaga kerjaan, penanggulangan bencana, pemuda, dan olahraga telah membuktikan perjuangannya di bidang pendidikan setelah berhasil memasukkan pembangunan gedung sekolah SMA di wilayah Kecamatan Kapalapitu, Toraja Utara. Namun karena jalur koordinasi para kepala sekolah SMA sederajat harus ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar dengan jarak tempuh kurang lebih 8 sampai dengan 9 jam perjalanan, membuat Jufri Sambara berjuang agar Kantor Unit Pelaksana Teknis atau UPT sebagai jalur koordinasi dibangun di Tanah Toraja agar bisa menaungi dua kabupaten. Perjuangannya pun kini mendapat angin segar dari pemerintah setelah melalui proses panjang kini Kantor UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Tanah Toraja akan segera difungsikan sehingga para kepala sekolah SMA sederajat bisa melakukan koordinasi dengan cepat melalui UPT tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Jufri Sambara mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga peningkatan kualitas pendidikan menjadi perhatian serius dengan berupaya membangun kantor UPT Dinas Pendidikan untuk menaungi Kabupaten Tanah Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Tim Jurnal TV mengabarkan. Pada hari ini saya boleh melaksanakan satu tugas dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kunjungan DAPIL di mana pada hari ini semua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali ke DAPIL masing-masing. Dan secara khusus kepada teman-teman MKKS Pak Ketua dan semua jajaran dan semua kepala sekolah SMA, SMK, SLB yang perjuangan kita bersama-sama pada saat itu sudah ditindakan juti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan proses diortal berjalan baik sampai pada evaluasi di dalam negeri sudah selesai dan bergubnya sudah keluar. Bergubnya sudah ditandatangani oleh pelaksana tugas Gubernur pada tanggal 19 Juli 2021. Hari itu juga langsung diindangkan dan dimasukkan di dalam lembaran batera Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kerjasama kita semua sehingga perjuangan kita dari Tanah Teraja dan Teraja Utara ini untuk menggabungkan dua kabupaten menjadi satu cabang dinas yang sekarang masuk di dalam pergub nomor 29 tahun 2021 perubahan dari pergub nomor 2 tahun 2018 tentang kata jarak organisasi cabang dinas di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kerjasama kita semua